Lalu dari sini aja, Rock. Dari sini aja, Rock. Kita mau unboxing Kota Kamal ya, guys. Ini kita dapet dari masjid. Rock, dari sini aja, Rock. Fokus ga? Ya. Dah. Oke, guys. Today, I will sound check my motorcycle. It's Yamaha R6 with Terminoni. Exhaust. Terminoni with... Arrow, Header. Rip England. Yeah, Rip England. Oke, let's... Bounce. Turn it on. With Kickstarter. Oke, what up, guys. Kita ini di depan kita ada sebuah kamera sudah discontinued ya. Jadi, sekarang... Tanggal sekarang ya, tanggal rekam sekarang itu... Hero 7 udah keluar bahkan. Dan bahkan gue udah indent Hero 7. Lihat sini lagi. Tapi tetap... GoPro yang sudah terbukti, GoPro terbaik untuk... Motorclogger itu adalah GoPro Hero 4. Nah, kenapa Hero 4? Karena Hero 4 itu... Dia gak rasis kayak Hero yang lain. Dia port-portnya... Dia masih bisa... Colok mic-mic... Beberapa mic-mic third party dan lain-lain. Ketimbang Hero 5 yang... Colokan-colokannya udah mulai aneh dan... Dia mengharuskan... Usernya untuk membeli... Part-part original GoPro ketimbang... Part-part third party lainnya. Makanya jadi banyak yang gak suka sama Hero 5 dan Hero 6. Belum mereka juga lebih sering ngeglitz. Lebih sering ngebug. Jadi Hero yang paling bisa di... Andalkan dan Hero yang terbaik... Pada saatnya dan sampai sekarang... Bahkan masih dipakai. Yaitu adalah Hero 4 dan 3+. Kalau bisa sih ngambil yang Black. Karena dia spek yang tertinggi. Nah, kenapa Motorclogger lebih memilih Hero 4? Itu karena... Dia ada... Senna adapter ya. Jadi ini... Untuk menghubungkan dari intercom Senna... Ke GoPro. Nah, ini dia hanya compatible dengan Hero 3 Plus dan Hero 4. Nah, di sini kita mau unboxing Hero 4. Which is... Langkah. Dan gue... Entah kenapa gue dengan ajaibnya... Gue ini masih bisa dapet di... Tokopedia ya. Jadi ternyata masih ada... Hero 4 yang kondisinya masih baru ya. Ini masih baru, masih segel. Belum pernah dibuka. Dan... Tuh... Masih segel ya. Ini ada warantinya. Dan bahkan... Bonus-bonusnya pun masih lengkap ya. Jadi ketika gue beli ini... Gue gak cuma dapet unitnya aja. Tapi... Dapet battery backpack. Jadi ini nanti dia... Tambahan di belakangnya. Untuk tambahan baterai. Lalu ini ada remote. Jadi kita nanti kalau mau ngerekan... Kita tinggal pencet remote-nya. Bisa ditaruh di kunci motor. Dan ini... Untuk layarnya. LCD touch backpack. Tapi dia gak bisa digabung bareng... Sama backpacknya. Jadi harus milih salah satu. Cuman gue lebih cek dong. Kalau gak ke yang ini... Gue kadang pakai yang ini. Cuman kalau pakai Sena... Dia casingnya khusus. Karena dia lebih besar... Di sebelah bagian... Pinggirnya dia ada penghubung... Ada penghubung antara si GoPro dan... Backpack Sena-nya. Alternatifnya ada yang ini. Cuman dia kalau misalnya... Kena batu atau dari depan. Dia tidak terproteksi. Seperti kalau pakai housing yang ini. Pertama kita unboxing dulu... Unitnya. Oh ya satu lagi. Sorry. Ini gue lupa sebut. Ini ada baterainya ya. Ini gak kerekam. Gue ngomong panjang nanti. Taunya gak kerekam lagi. Kerekam. Ya udah. Nah ini... Bonus baterai juga. Ini penting banget. Jadi ketika gue nge-charge ini. Ini lagi terpakai. Yang ini habis. Di sebuah charge. Ini dipakai. Ini minimal. Baterainya harus punya dua. Ini gak tau kenapa packagingnya. Dia gede banget ya. Tapi si baterainya cuman segeda gede. Oke. Saatnya kita mulai merawanin ya. Ini sudah disiapkan. Di sini ada cutter yang sudah tumpul. Tapi sebelum pakai cutter. Gue mau coba... Gak pakai cutter dulu. Ternyata dia bisa ya. Tinggal ditarik aja ya. Ada panahnya. Nah. Biasanya tuh GoPro. Kalau udah dibuka. Dia udah gak bisa ditempelannya. Jadi dia tuh bakal kebuka terus. Dia kalau ini pasti lepas. Jadi ini instalasinya gede juga. Kita bawa saja. Ini sudah terbukti ya. Kalau ini GoPro nya masih baru ya. Langka. Gila. Hero 4. Di tahun 2018 akhir. Masih ada ya. Kondisi baru ya. Aduh sekali. Gue ngorong. Oke. Nah. Ini dia. Ini adalah GoPro terbaik sepanjang masa. Masih ada. Tapi nanti ini kita ganti ya. Kita ganti jadi skeleton back door. Nanti kita cobain. Di R6. Karena dulu gue kalau bikin. Pure sound itu selalu pakai skeleton back door. Supaya mic nya. Ini kita remove dulu ya. Oh gak bisa nge remove. Nooo. Oke. Sudah. 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 Ternyata ini ada. Ada pintunya ya. Kita buka dulu pintunya. Nah. Ini yang terpenting ya. Ini. Mounting-mounting bawaannya. Dia sudah cukup sebenarnya. Untuk menjadi foto-moto vlogger ya. Nah. Ini udah ada adhesive nya. Biasanya sih. Untuk beberapa helm-helm yang. Umum. Dia pakenya yang adhesive curve. Ini adalah skeleton back door yang gue maksud ya. Jadi. Gue bakal pakai ini. Supaya biar. Nih. Suaranya terekam dengan baik. Dan. Gak terlalu panas. Gak terlalu overheat. Nah. Kita buka. Kita unscrew. Gila. Ini masih bening banget ya. Masih baru. Ini tuh kayak. Gue beli barang tahun 2013. Kalau gak salah. Ya gak sih. Rock. Yuk. Tahun 2013. Cuman. Belinya 2018. Dan kondisinya masih baru. Ini collector item. Banget sih. Menurut gue. Clear item. Dan kalau mau nyabut. Ini kita lepas dulu ya. Nah. Ini unitnya guys. Eh. Sebenernya gue dapet bonus juga ya. Bonusnya. Yaitu Sandisk Extreme. Cuman. Gue gak rekomen ini. Karena speednya. Gak sebagus. Extreme Pro. Jadi. Yang ini gak akan gue pake. Gue pakenya Extreme Pro 64GB. Yang ini gue. Jual lagi. Buat kalian yang mau beli. Memory card murah. Bisa cek di deskripsinya. Karena gue jual kondisi baru murah. Karena gue pake Extreme Pro. Haha. Nah. Terus. Ini yang hero nya ya. Disini. Ini kita lepas aja. Karena ini adalah benda yang paling gampang hilang. Jadi untuk. Jadi penutup. Port. Port. Memory card. Port USB nya. Ini gampang hilang. Jadi mendingan. Ini disimpan saja. Di dus nya. Jadi. Tak perlu dipakai. Karena toh. Kalian pake housing juga kan. Iya toh. Iya. Disini. Tempat. Buat masukin baterai nya. Oh my god. Baterai nya mana cuy. Baterai nya gak ada. Oke. Baterai nya gak ada. Gak ada. Gak ada. Lah kok gak ada kasih baterai sih. Feel. Feel banget. Ini. Stiker yang gampang lepas. Jadi ini stiker nya jelek sekali ya. Dia kualitasnya. Ih. Gak repot baterai. Wah. Nyehe gue. Wah. Cibet sih. Ngerpet baterai cuy. Wah. Gak. Gak. Oh ini. Woy. Ini ada. Oh iya. Ternyata ada ya baterai nya ya. Gue sempet panik ya. Ini baterai nya ada 2 ya. Kita masukkan baterai nya. Kita lihat. Ini full atau engga. Kalau belum. Mendingan kita charge dulu. Ayo kita masukkan dulu ya baterai nya. Ya ini. Oh my god. Ini masih. 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 Masih serba perawal ini. He. Eh. Ini. Gue mau lipat nya. Ini jangan. Aku pakai. Aduh. Ada di tas gue. Gue mau lipat kan. Aku ambil dulu deh. Memang. Dimatin dulu lah. Aku ambil. Oh my god. ada yang maju saya mau sakit dulu ya woi hangin oi eh lagi ngumpil oh lagi ngumpil oh lagi ngumpil nah tadi alternatifnya ketimbang yang ekstrim gue udah punya yang ekstrim pro jadi supaya biar dia gak ngelag pas kerekamnya gue rekomennya yang ini nih yang warna hitam udah masuk baru kita nyalakan nih perdana nih nyala pertama kali wah ini baterainya masih habis ya jadi sebaiknya kita cas dulu nih baterainya ini pasangnya caranya yang GP10 nya ini dari sini di sini ke sini pokoknya gak ada panah ketemu sama panah nah begini ya ini gak usah dinyalain karena nanti mic nya yang bicara dari helm ya mic eksternal ini di pairing dulu ke si senanya nanti yang ada di sini di pairing di sini kalau gak kalau kayak R6 gue tuh ada remote yang gitu loh keyless ya lucu ya mana ada layarnya lagi keren banget nah ini gak boleh hilang nih soalnya chargernya emang dia emang aneh sih bentuknya ini gak boleh hilang nah ya berarti ini kita udah unboxing semuanya kita masukin lagi kira-kira bukunya dan lain-lainnya biar rapi aja sih wow ini bulu gue bakal detail banget ya di kamera gue kita buka ada shift tape nya jadi setelah ditempel ini harus ditungguin 24 jam ya gak boleh langsung dipake harus 24 jam dulu biar gopronya gak mental ya biar gopronya gak coplok wow mudah-mudahan lurus ya kalau enggak ya sedih gue ini 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 kita tungguin 24 jam kerja pokoknya gak boleh dipake dulu ya untuk 14 jam kali ini i'll be a review my R6 2015 and lets hear sound is Jerry Minoni you see Jerry Minoni selamat menikmati